Akhirnya yang ditunggu 57 negara Islam. Inilah hasil pertemuan panas Jokowi dan kakek Biden. Jokowi ngotot belak-belakan semprot Biden. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepagati PBB. Diajarkan kembali kita, demokrasi dan hak azazi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, itu bukan pelanggaran hak azazi. Dan ada satu kelompok manusia yang bebas. Itu namanya standar ganda. Sahabat Maipret, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu 57 negara Islam dunia tercetus juga. Seluruh dunia menantikan kabar dari diplomasi Indonesia temui kakek Biden. Ia benar om Jokowi temui kakek si paling perang. Agaknya pertemuan panas ini akan menjadi trending topik dunia bro. Ya peran negara kita di dunia emang dinantikan, sombong dikit ngapapakan bro. Kita harus bangga dengan negara tercinta kita ini. Apa min hasilnya om Jokowi setelah temui kakek Biden, mengecewakan atau mengebirakan min? 57 negara Islam kecewa tidak dengan hasil diplomasi om Jokowi. Maipret, ternyata oh ternyata nih, Presiden Indonesia Jokowi Dodo mendesak Presiden Amerika Serikat kakek Joe Biden untuk berbuat lebih banyak, guna mengakhiri, kekejaman, digasa dan membantu mewujudkan gencatan senjata. Tek kira datang-datang langsung digampar. Ternyata om Jokowi masih main halus, diingitin kakek-kakek ini dulu, udah tua jangan suka perang. Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Gedung Putih, Senin, 13 November 2023, waktu setempat. Peran yang terjadi antara Hamas dan Israel mengemuka dalam pertemuan tersebut, yang diagendakan membahas peningkatan hubungan kerja sama ekonomi, ketika Washington mencoba meningkatkan aliansi melawan Cina yang semakin agresif. Indonesia mengimbau as berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza, kata Jokowi, dilansir AFP. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan. Sebelumnya, Jokowi telah mengungkapkan bahwa dia akan menyampaikan kepada kakek Biden sebuah pesan yang sangat kuat dari pertemuan puncak gabungan para pemimpin Arab dan Muslim di Riyadh, pada akhir pekan yang mengutuk Israel dan menyerukan gencatan senjata. My Fred, Jokowi juga mengatakan dia akan menyampaikan pesan khusus dari Presiden Mahmud Abbas dari Palestina, yang memintanya untuk menyampaikannya kepada Biden. Sudah disampaikan bro, tapi kakek Biden tetap keras kepala. Para pejabat AS mengatakan Biden pada gilirannya akan mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menyelesaikan konflik Israel-Hamas dalam pembicaraan di Gedung Putih pada Senin. Saya pikir penting untuk mendengar perspektif Indonesia. Mengenai konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, kata seorang pejabat senior pemerintah AS sebelumnya. Pejabat tersebut menuturkan hal ini mencakup masalah gencatan senjata, tetapi juga tujuan jangka panjang seperti solusi dua negara setelah perang dan membangun kembali jalur Gaza yang hancur. Dikit-dikit perang, harusnya Amerika memerdekakan Palestina, agar tidak ada perang yang akan datang. My Fred, adapun Indonesia pekan lalu membantah tuduhan Israel bahwa sebuah rumah sakit yang dibangun di Gaza menggunakan dana amal Indonesia berada di atas jaringan terowongan Hamas. Kemitraan strategis selain menyinggung soal Gaza, pertemuan tersebut bertujuan untuk menunjukkan persatuan menjelang pertemuan puncak Biden dengan Presiden China Jinping di San Francisco pada pekan ini. Adapun Washington berusaha melawan Beijing di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dan AS pun tengah dalam proses menjalin kemitraan strategis komprehensif, baru, hubungan diplomatik tingkat tertinggi di Indonesia. Sorry ya bro ternyata bahas ekonomi juga. Kakek Biden agaknya mengalihkan perbincangan pernah ke ekonomi. Biden mengungkapkan peningkatan hubungan serupa dengan Vietnam dalam kunjungannya ke Hanoi pada September, sebagai bagian dari upaya Washington untuk memperkuat jaringan sekutunya di Asia dan Pasifik. Indonesia, seperti banyak negara berkembang dan berkembang, telah menerima investasi dan pinjaman China dalam jumlah besar, khususnya untuk proyek infrastruktur. Para pemimpin juga dijadwalkan membahas kerja sama mengenai mineral penting untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi energi ramah lingkungan lainnya. My Fred, AS disuruh ngomongin perdamaian Palestina justru ngomongin soal ekonomi. Sudah jelas Amerika tidak mau ada gencatan senjata sebelum militan Hamas habis semua. Bagaimana menurut kalian soal Wahyudi ini? Yuk diskusikan di kolom komentar, Merdekalah kita seutuhnya, Merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!